Intro Selamat siang semuanya Saudara mulai minggu yang lalu hari Senin sampai hari Jumat sebagai gereja kita melakukan doa puasa selama 5 hari ya dan hari Rabu dan hari Jumat ada doa bersama di tempat ini dan minggu ini topik kotbah saya masih di dalam kaitannya dengan tema puasa kita yaitu In Christ minggu yang lalu saya memulai dengan membagikan dari Efesus Fatsal yang ketiga dan hari ini menjadi rekap atau kira-kira kita menyimpulkan apa yang menjadi penekanan dari kitab Efesus dan saya akan mengambil bagian yang terakhir dari kitab Efesus Efesus Fatsal yang ke enam yang kalau saudara membaca judul yang seringkali diberikan adalah peperangan rohani pertama saya ingin bertanya kepada saudara siapa yang disini suka nonton film perang angkat tangan gak banyak kebaktian pertama lebih banyak yang suka nonton film perang saudara adalah tipe-tipe yang penuh dengan damai tetapi saudara nanti kita akan lihat karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa setiap kita setiap kita setiap hari sadar atau tidak sadar sebenarnya berada di dalam peperangan nah saudara seringkali kita berpikir peperangan rohani itu hanya untuk sekelompok orang ya seringkali saudara mendengar begini wah kita harus bersiap-siap nih sebentar lagi mau masuk peperangan rohani ini ada orang mau datang mau dilepasi dari kuasa kegelapan oke jadi ayo kita siap-siap ya kita siap-siap kita berdoa oke semuanya gak ada yang salah dengan itu cuman seringkali konsepnya peperangan rohani itu sepertinya kita bisa ngatur kapan itu mau terjadi oke jam berapa nanti jam 2 oke kita siap-siap mulai jam setengah 2 ya kita doa dulu sepertinya sepertinya iblis itu kalau perang fair gitu loh jam 2 perang oke deal oke jangan nyerang sebelum jam 2 oke jam 2 kurang 1.4 gak sah oke jam 2 kita perang sepertinya seperti itu ya kita berpikir peperangan rohani itu melawan iblis yang pakai kaos merah terus kemudian bawa senjata garpu ujungnya tiga sudah tau ya jadi kita membayangkan iblis yang seperti itu nah saudara karena kita salah konsepnya maka salah kita menanggapin peperangan rohani kita berpikir peperangan rohani itu hanya orang tertentu saat-saat tertentu yang sebenarnya tidak seperti itu nah hari ini saya akan memulai dengan mengatakan apa yang Tuhan katakan tentang kemenangan kita dengan mengisahkan satu cerita tentang sepak bola siapa yang disini suka nonton bola siapa yang kadang-kadang karena kesibukan karena jadwal saudara gak bisa nonton kesebelasan favorit saudara bermain akhirnya saudara nonton siaran ulangan siapa yang pernah nonton siaran ulangan gak terlalu seru tapi lumayan saudara apalagi saudara tahu biasanya yang saya tonton adalah kalau ya kesebelasan favorit saya menang kira-kira seperti itu nah saudara kesebelasan favorit saya menang 3-2 ya saya gak punya kesempatan nonton ini saatnya saya nonton siaran ulangan pada waktu saya nonton 15 menit yang pertama ya tim lawan membuat goal yang indah tim lawan saudara 1-0 saudara saya bilang aduh sayang keepernya kurang cepat bergerak cuman saya mengatakan hey it's okay saya tahu hasil akhirnya hasil akhirnya 3-2 oke saya cek lagi beritanya oh betul betul menang oke it's okay it's okay 1-0 12 menit kemudian saudara tim lawan kembali nge-goalkan goal yang kedua saya semakin seru pengen lihat karena setelah ini ada 3 goal beruntun tanpa balas bener gak saudara ya karena apa saudara saudara sudah tahu hasilnya it's okay kalau 2-0 ketinggalan duluan toh akhirnya tim menang nah kitab Efesus kira-kira seperti itu itu sebabnya kitab Efesus ya Rasul Paulus menaruh peperangan rohani di kisah para rasul Fatsal 6 yang terakhir oke bukan di Fatsal yang pertama di Fatsal yang pertama kedua dan ketiga dia menceritakan tentang kemenangan orang percaya yang sudah disediakan artinya sebenarnya kitab Efesus mengajarkan kepada kita saudara sudah tahu hasil akhirnya ya jadi kalau dalam peperangan rohani saudara kadang-kadang kalah it's okay it's okay hasil akhirnya kita menang Efesus Fatsal yang pertama ayat yang ketiga mengatakan terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga oke Efesus 1 ayat 3 mengatakan terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus bukan akan tapi telah telah artinya ini sudah terjadi ya mengaruhkan mengaruhnya kan kepada kita segala berkat rohani di surga nah saudara berpikir apa hubungannya kalau masih di surga saya di bumi gak relevan buat saya kita akan lihat ayat-ayat selanjutnya Efesus 1 ayat 22 mengatakan dan segala sesuatu telah diletakkannya kembali telah saya cetak dengan warna kuning artinya sudah terjadi ayat ini sudah selesai telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia Kristus telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada kalau jemaat datang hari Rabu saya mengilustrasikan ini saya minta waktu itu Pak Rusli maju ke depan bawa kursinya dan saya minta untuk Pak Rusli duduk bagi saudara yang kenal Pak Rusli kenapa saya memilih saya konsisten ibadah yang pertama Pak Rusli hadir saya katakan ini karena pada waktu itu yang hadir yang paling mirip Tuhan Yesus itu Pak Rusli jadi saya minta dia untuk duduk supaya seneng lah saudara ya jadi dia duduk mewakili ayat ini dan di ayat ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus duduk ya di sebelah kanan Bapak di surga dan segala kuasa sudah di kalahkan dan diletakkan di bawah kaki Yesus dan kemudian ayat selanjutnya mengatakan bahwa kita adalah kita ini gereja adalah tubuhnya nah saudara kalau Yesus memerintah dan Yesus kuasa segala kuasa sudah ditaruh di bawah kakinya Yesus sedangkan kita adalah tubuh Kristus berarti kita berada di atas segala kuasa sudah bisa bayangkan ya kan gak mungkin saya minta Pak Rusli untuk datang lagi kasih ilustrasi itu oke jadi sudah bisa bayangkan ya kalau yang ada di bawah kakinya Kristus berarti juga di bawah kaki kita sebagai gerejanya oke nah cuma pemikirannya adalah begini saudara sekarang saudara ada di bumi apa di surga di bumi ayat ini mengatakan terjadinya di surga saudara oke segala kuasa tadi yang dikatakan disini berkatnya juga di surga kita bilang gini Tuhan salah nitip Tuhan titipin di surga saya di bumi kapan kita bisa dapatnya kira-kira kan gitu kan nah di Ephesus 2 ayat yang ke-6 Paulus mengatakan ini di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita katakan sama sebelah saya sebelah saudara kita itu maksudnya kamu oke kamu itu termasuk dari bagian dari kita bener gak ya ya di dalam Kristus ia telah membangkitkan kamu saudara dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia dimana saudara saya ingin tanya sama saudara sekarang saudara di bumi apa di surga bumi ayat ini mengatakan telah berarti sudah terjadi gak berarti saudara bagaimana bisa ada di surga ini sudah terjadi saudara di bumi surga sama seperti di bumi katanya bu susan bu susan luar biasa jadi saudara seringkali kita gak bisa nangkep ini saudara kita gak bisa tangkep bahwa sebetulnya oh by the way saya mau kasih tau pengumuman penting buat saudara semua saudara sudah di daftarkan saudara ini sebenarnya punya dual warga negara warga negara ganda sah saudara ya jangan jangan ngomong-ngomong ke imigrasi saudara tapi itu kebenarannya kalau saudara baca di kitab Filipi dikatakan your citizenship is in heaven is present artinya waktu saudara hidup bukan will be oke jadi saudara bukan check out dari bumi terus kemudian saudara daftar gitu ya ke surga gitu ya masih apa kemudian pertama masuk dikasih KTP musiman surga baru dateng enggak saudara saudara ini sudah resmi didaftarkan your citizenship is in heaven Ephesus Fatsal 2 saya lupa ayatnya oke cari saudara ada disana ya jadi kita ini warga negara surga saudara oke jadi kita ini punya dual citizenship sekalipun Indonesia enggak mengakui hey kerajaan surga mengakui saudara resmi warga negara Indonesia tapi saudara resmi warga negara kerajaan Allah ada amin saudara nah kalau saudara mengerti ini maka sebenarnya sebenarnya di dalam alam rohani saudara mungkin enggak bisa dan saya enggak bisa sepenuhnya mengerti komprehend ini tapi kebenarannya kita sudah duduk bersama-sama memerintah di surga dan semua kuasa semua kuasa sudah berada di bawah kaki kristus berarti kalau kristus menang kita adalah tubuhnya kita ikut menang saudara saudara tahu pemain cadangan di dalam kesebelasan mungkin dia enggak sehebat pemain utama tapi kalau kesebelasannya menang dia menang saudara terlepas dia ada di lapangan atau tidak benar enggak saudara nah saudara kebenarannya saudara dan saya ini menang oke karena Yesus menang dan kita satu tim itu kebenaran seringkali kita hanya melihat fakta di depan kita hidup di bumi orang saya di bumi kalah terus pak karena sakit terus bangkrut terus kemudian keluarga berantakan saudara itu faktanya kebenarannya sebagai orang yang percaya engkau you are seated with christ present bahkan Tuhan ngatakan itu telah dia lakukan sehingga berkat segala berkat yang ada di surga saudara bersama dengan Yesus di surga saudara bisa tarik ke bumi dengan iman satu-satunya pengiriman yang bisa membawa apa yang ada di surga ke bumi itu iman di HL belum beroperasi saudara dan tidak bisa beroperasi di dalam rem surga bumi itu sebabnya Efesus Fatsal 3 ayat 20 mengatakan bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita dalam bahasa inggrisnya dikatakan now to him who is able to do saya suka bahasa inggrisnya karena mengatakan gini far more abundantly than all that we ask or think jadi kata dalam bahasa inggris yang kita kira-kira bunyinya jauh lebih berlimpah dari semua yang kita doakan dan pikirkan kan rugi yang doanya cuman sedikit karena Tuhan sanggup untuk melakukan jauh lebih melimpah dari semua yang kau bisa pikirkan atau doakan karena Tuhan bekerja dengan memberikan segala kuasa kepada gerejanya nah setelah itu setelah di fatsal yang ketiga kalau masuk fatsal yang keempat kemudian Rasul Paulus mengatakan kamu warga negara kerajaan Allah kira-kira kamu hidup sepadanan dengan panggilanmu ya dengan kata lain jangan hidup seenai dewe kira-kira gitu panggilanmu mulia hidupmu sepadanan dengan panggilanmu dan di fatsal yang keenam Rasul Paulus berbicara tentang peperangan rohani jadi sebelum kita masuk ke peperangan rohani kita perlu ngerti dulu kita sudah menang ya jadi ibaratnya permainan sepak bola kalau kegulan satu kali dua kali it's okay and resultnya kita menang kok oke dan itu yang membuat kita semangat dan tidak begitu jadi spiritual warfare peperangan rohani itu penting tapi bukan menakutkan karena kita menang ada amin saudara oke efesus fatsal yang ke enam ayat yang ke sepuluh akhirnya jadi setelah Rasul Paulus berbicara banyak hal di sebelumnya akhirnya Rasul Paulus katakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan kalau kuat pun bukan di dalam dirimu Paulus mengatakan aku bermegah di dalam kelemahanku artinya it's okay untuk merasa lemah di dalam diri kita karena Rasul Paulus mengatakan justru di dalam kelemahanku kuasa Tuhan jadi sempurna jadi ayat ini mengatakan kalau kita mau kuat kuatnya di dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasanya oke kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan kuasa iblis benar saudara salah ayat ini mengatakan kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis kenapa bukan dengan kuasa iblis karena kuasanya sudah dikalahkan ingat tadi kuasanya sudah dibawa kaki Yesus dan saudara dan saya gerejanya bersama-sama memerintah beramah dengan Yesus di surga oke kita ini sudah menang itu sebabnya setiap perlengkapan senjata Allah itu untuk supaya kita dapat nah bahasa Indonesianya bertahan di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan stand firm berdiri teguh bertahan itu kok sepertinya kok kesannya iblis itu lebih hebat terus kita bertahan dibukulin gak knock out gak keo tapi paling gak bertahan no 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 ayat ini sebenarnya mengatakan kalau kita pakai selengkap senjata Allah maka kita bisa berdiri teguh kita gak goyah melawan bukan kuasanya tapi tipu dayanya sebagian daripada tipu daya iblis adalah membuat gereja Tuhan percaya bahwa spiritual warfare atau peperangan rohani terjadinya hanya di waktu-waktu tertentu saudara masuk rumah tua terus kemudian lampunya tiba-tiba hidup mati hidup mati terus kemudian saudara bilang sama teman kita harus mulai peperangan rohani ayo kita mulai doa saudara mulai berbahasa saudara mulai persiapkan tutup bungkus dengan darah tidak ada yang salah dengan itu karena saudara berpikir selama saudara melakukan iblis ini iblis nunggu itu pemikirannya sudah siap kita ngomong sama iblis oke siap ayo itulah iblisnya fair kan saya tadi katakan iblis tidak fair sama saudara tapi iblis berusaha untuk membuat saudara percaya itu peperangan rohani nah kalau saudara mengatakan gini wah ini menurut saya iblisnya ini agak berat berat ya saudara bawa gadget kalau ada saudara lihat gini wah ini dalam skala power menjedok ini power nya disini ini tingkatan nanti nanti kita lihat tingkatan penghulu wah bukan musuh saya itu saudara mulai telepon saudara cari ini ada pak roni pak roni ini cocok pak roni tolong datang sini bawa gitar nyanyi tiga lagu penyembahan pak roni tolong usirin kalau udah keluar semuanya nanti baru saya datang lagi kira-kira seperti itu oke oh saudara by the way itu terjadi saudara kalau dulu waktu awal jemaat kita dana kurang saudara jadi anak-anak muda itu tinggalnya di center rumah gitu ya kita cari yang rumahnya besar tapi murah biasanya ada sesuatu oh gereja Tuhan ahlinya yang begitu kita kita masuk kita kita bersihkan semuanya bukan lantainya saja kita bersihkan semua penghuninya kita suruh keluar dan kita yang pakai tapi biasanya kalau dua tahun pemiliknya gue gak tahu sudah bersih harga kontraknya naik saudara dan kita cuma punya kuasa untuk mengusir kita gak punya kuasa untuk memanggil kembali jadi ya sudah kita yang pindah kira-kira gitu oke balik lagi saudara kepada peperang rohani nah saudara kita seringkali berpikir kalau peperang rohani yang model kayak begitu serem saudara dan kalau kita sungguh-sungguh percaya itu maka kita ditipu sama si iblis karena sebenarnya peperangan rohani itu tiap hari itu sebabnya kita perlu untuk berdiri teguh menang terhadap tipu muslihat iblis saudara gini loh saudara saudara baru lahir berapa sih umur berapa ada yang 20 30 40 saudara iblis sejak 6000 tahun yang lalu sudah nipu saudara jadi kalau ilmu tipu menipu pinter iblis dari saudara saudara ayat firman Tuhan tidak pernah mengatakan engkau lebih pinter dari iblis masalah tipu menipu gak ada pinter dia ya saudara percaya ya jadi kita ini perlu melihat bahwa yang iblis punya itu tipuan itu yang terutama kuasa sudah dilumpuhkan tipuan dia masih bisa nipu saudara sampai hari ini nah kemudian paulus mengatakan karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap melawan roh-roh jahat di udara nah saudara ayat ini bisa diambil keluar dari konteks dan dibahas di dalam seminar peperangan roh hati yang luar biasa jadi ya itu tadi yang saya bilang gini oh iya gak semuanya bisa berhadapan dengan semua oke ini kolonel ya sama kolonelnya gereja ya ini sama jenderal cuman masalahnya yang jenderal itu siapa saudara itu kan jangan jadi masalah terus kita saling assess oh kayaknya kamu kapten deh jangan jangan-jangan yang ini udah kolonel kalau ini bintang satu yang ini baru bintang empat yang ini bintang tujuh obat sakit kepala oke nah kita kita puinter buat kayak begini coba saudara setelah itu tidak ada satupun pembahasan dari rasul paulus tentang semua penghulu ini berkaitan dengan yang kayak begitu setelah ini rasul paulus mengatakan ini sebab itu bukan panggil jenderalmu panggil kolonelmu yang dikatakan ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu siapa kamu saudara gereja Tuhan dia bukan mengatakan pemimpin-pemimpinmu ini loh yang secara skill rohaninya itu wow mantap no karena tidak ada hubungannya dengan itu saudara kalau kita membaca Alkitab baca runtut saudara jangan diambil-ambil ya banyak orang mengatakan gini saya ini tidak suka kalau diwawancara sama reporter dia cuma ngambil satu kalimat padahal maksud saya bukan itu saudara pernah dengar seperti itu saya ingatakan jangan jangan marah kayak begitu banyak juga orang Kristen juga begitu kok kalau baca Alkitab yang seneng diambil terus kemudian diartikan sendiri kalau memang artinya seperti itu paulus pasti akan mengatakan oke karena begitu banyaknya tingkatan dan kamu gak level wah hati-hati kamu paulus tidak pernah mengatakan hal itu yang paulus katakan ambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri and having done all to stand firm kembali stand firm berdiri atas apa atas kebenaran itu sebabnya senjatanya saudara bukan senjata yang saudara sering kali dengar harus pakai ini pakai ini wah tapi yang dikatakan gini ini senjatanya jadi berdiri tegap berikat pinggangkan kebenaran lihat lawan kuasanya iblis yang sudah jedok kuasanya kok cuman berikat pinggangkan kebenaran kok gak ada yang lebih keren gitu senjatanya tapi saudara ingat saudara yang kita hadapin itu bukan kuasa iblis tapi apa saudara tipu daya iblis kalau saudara ditipu yang saudara perlu tahu adalah kebenaran karena saudara ditipu the truth Alkitab mengatakan you shall know the truth engkau akan mengatahui kebenaran dan kebenaran itu yang memerdekakan kamu kebenaran yang mana yang memerdekakan saudara yang saudara tahu itu sebabnya saudara perlu tahu kebenaran yang seringkali orang Kristen tahu bukan kebenaran tapi pengalaman rohani orang lain dan pengalaman rohani itu yang menjadi sumbernya dia beroperasi Alkitab tidak pernah mengajarkan cara seperti itu untuk orang percaya untuk jadi dewasa engkau perlu mengetahui kebenaran yang pertama kebenaran saudara the truth dan yang kedua berbaju sirahkan saudara kalau nanti saudara akan melihat pakaian perangnya orang Romawi jadi ikat pinggang dari kulit terus kemudian baju sirah itu juga dari kulit saudara dan berbaju sirahkan keadilan nah terjemahan bahasa Indonesia Indonesia kita karena kurangnya kata-kata saudara jadi diterjemahkan keadilan terjemahan bahasa Inggrisnya adalah the breastplate of righteousness nah kalau righteousness diterjemahkan bahasa Indonesia jadi kebenaran lagi tapi beda saudara truth itu kebenaran firman Tuhan itu kebenaran Yesus itu kebenaran righteousness adalah posisi benar jadi kalau saudara saat ini sebagai orang percaya dibenarkan oleh darah Yesus maka posisi saudara dihadapan Tuhan benar jadi kalau iblis datang kepada saudara dan mengatakan model kayak kamu kok mau minta diberkati puasa ya bolong-bolong kamu kan termasuk golongan yang puasa jam 10 malam sampai jam 7 pagi kan kan ada cuma mengatakan gini bisa gak puasanya dibalik puasa jam 10 malam sampai jam 7 pagi ya oke nah saudara akhirnya kita mengkeret karena kita tidak bisa berdiri atas kebenaran karena tipu muslihat iblis mengatakan Tuhan ini dulu lihat kamu ya sodok senep terus kamu mau minta apa coba mau minta apa gitu nah saudara pada waktu saudara tidak lagi berada di dalam kebenaranmu di hadapan Tuhan saudara kehilangan stand saudara menghadapi kuasa kegelapan oke nah balik kalau saya katakan kuasa kegelapan itu bisa muncul lewat sakit penyakit lewat lewat macam-macam saudara oke nah saudara sakit saudara mau percaya kesembuhan saudara berpikir begini ada pikiran yang mengatakan gini kamu itu loh kok minta kesembuhan layak gak sih kamu minta kesembuhan ke gereja jalan-jalan kalau datang pun telat biasanya kan kamu masuk setelah perjambuhan kudus biasanya yang telat enggak apa-apa Tuhan mengasihi saudara itu kan saya bilang kan anu kan dari si jahat roh kudus enggak bilang begitu roh kudus saya mengatakan lain kali jangan telat ya gitu ya dan gembala saudara juga ngomongnya kayak gitu kayak roh kudus saudara jadi saudara sudah kehilangan iman untuk percaya bahwa Tuhan di pihak saudara jadi saudara saya mendengar firman Tuhan yang mengatakan gini kalau Tuhan di pihakmu siapa lawanmu kita mengatakan amin terus kemudian ada sambungannya nah ini enggak dari alkitab tapi sambungannya dari pengkotbahnya tapi kalau Tuhan yang menentang engkau siapa di pihakmu wah yang geder saudara kalau Tuhan enggak bersama dengan engkau cuman masalahnya apakah itu kebenaran kalau itu bukan kebenaran iblis malah bersuka cita dan mengatakan memang model kayak kamu emangnya kamu berpikir Tuhan di pihak kamu mimpi deh kebenaran sebagai posisi kita dan kebenaran dari kefirman Tuhan itu menjadi dua senjata utama saudara kalau peperangan rohani modelnya ada lawan yang yang tadi yang bawa garpu segala macam enggak cocok senjatanya bener gak saudara karena memang bukan itu esensi peperangan rohani yang Rasul Paulus sedang bicara selanjutnya saudara kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan injil damai sejahtera apa hubungannya dengan dengan ngusir setan saudara oke kecuali maksudnya bukan itu jadi bicara tentang tingkatan segala macam itu bukan maksudnya untuk kita mengatur strategi untuk alam bukan itu saudara oke nah saudara luar biasa bahwa Rasul Paulus memasukkan injil damai memberitakan injil damai sejahtera sebagai bagian daripada senjata kita untuk stand firm untuk berdiri teguh kenapa saudara injil itu kabar baik saudara pada waktu saudara membagikan injil buat orang lain orang itu mengalami kebenaran dan saudara yang membagikan injil juga mengalami kebenaran Martin Luther mengatakan I preach the gospel to myself everyday aku mengabarkan injil memproklamirkan injil kepada diriku sendiri Martin Luther setiap hari karena kita ini gampang lupa kita ini gampang sekali untuk kembali kepada mode kepada model dimana kita merasa bahwa kita dibenarkan karena apa yang kita lakukan jadi kalau kita kurang ini maka Tuhan kurang sayang kalau kita kurang ini maka Tuhan juga kurang sepertinya Tuhan respon merespon kepada kelemahan kita bukan kita merespon kepada kasihnya Tuhan terbalik di dalam segala keadaan dan pergunakanlah perisai iman sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat panah api itu bisa bentuknya penuduan bisa bentuknya hal yang dia lakukan saudara saya melihat siapa yang suka lihat film cowboy sekarang sudah jarang film cowboy oke nah saudara cowboy itu kalau di film lawannya indian dan indian itu indiannya pakai panah cowboynya pakai pistol jadi jadi kalah kalau di film cowboy itu biasanya indiannya yang jatuh banyak indiannya gak habis-habis itu film tapi ada yang menarik indian itu kadang-kadang bawa panah kemudian disulut api yang ditembakkan bukan ke cowboynya kalau cowboynya itu bawa wagon bawa kereta yang penuh dengan bekal itu ditembakkan ke sana oke cowboynya gak mati ya tapi dia mengalami kerugian besar rumahnya yang di ini nah saudara tau gak saudara iblis bisa aim saudara atau bisa aim hal yang lain dia bisa pekerjaanmu yang dia orang yang orang yang 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 ada di sekeliling mula apa aja dia akan lakukan untuk menggoncangkan imanmu nah saudara pada waktu hari jumat kemarin ini saya baru belajar saudara saya percaya ini Tuhan karena saya gak pernah sebelumnya saya gak pernah belajar sebelumnya tapi Tuhan katakan begini saya mau menutup doa hari jumat bagi yang datang hari jumat mungkin masih ingat ya Tuhan katakan masih 2018 seringkali kita berpikir kita berdoa dan kita berdoa seperti Elia di perjanjian lama kita berdoa minta tanda Tuhan kasih tanda awan kecil terus karena lihat awan kecil kan tambah semangat doa lagi singkat cerita hujan turun besar terus kita bawa pola Elia ini jadi pola berdoa orang percaya jadi kita minta tanda tanda kecil dulu tanda kecil menunjukkan bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang lebih besar hal praktisnya saudara punya masalah di dalam kantor saudara keuangan saudara berdoa membaik sedikit oh berarti akan membaik lebih banyak pertanyaannya gimana setelah saudara berdoa terus kemudian memburuk sedikit dan kita mulai tergoyahkan karena tanda saudara Tuhan Yesus dan para rasul tidak pernah mengajar kepada kita untuk memakai tanda sebagai tolak ukur bahwa yang lebih besar akan terjadi Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang percaya sekalipun dia tidak melihat bukan berbahagialah orang yang percaya setelah dia lihat tanda kecil pada waktu Tuhan Yesus diberitahu tentang Lazarus yang sakit kalau berdasarkan tanda sudah tahu saudara ya terus ke sana terus apa yang terjadi demamnya turun gitu setelah 41 turun jadi 40 jadi 39 wah ini tanda Tuhan mau sembuhkan enggak saudara-saudara datang apa yang terjadi mati tandanya lebih buruk tapi kehidupan kekristenan bukan kehidupan yang melihat tanda kenapa Elia perlu lihat tanda karena Yesus belum mati buat Elia saudara dan saya tidak bergantung kepada tanda kalau memang keadaanmu jadi lebih baik puji Tuhan tapi gimana kalau keadaanmu lebih buruk Tuhan aku cari tanda kok sini dikejar tanda Yesus adalah tanda dimana dia katakan sudah selesai apapun keadaanmu keadaan bisa jadi lebih buruk tapi kebenarannya mengatakan dia di pihakmu saudara memilih percaya tanpa melihat tanda atau saudara memilih harus ada tanda baru saya percaya berikutnya saudara bicara tentang ketopong keselamatan ketopong itu yang ditaruh di kepala itu itu melindungi kepala dari panah dari pedang karena begitu kepalanya kena that's it selesai sudah dan saudara kenapa ketopong keselamatan balik lagi saudara kita melihat ini alat-alat yang digunakan untuk peperangan rohani dan kalau peperangan rohani itu artinya kehidupan kita sehari-hari jadi make sense kalau peperangan rohani itu artinya tengking kiri tengking kanan doesn't make sense apa hubungannya semuanya ini karena memang iblis berusaha untuk membawa saudara percaya bahwa peperangan rohani itu untuk orang tertentu dan saat tertentu jadi pada dasarnya saudara sekarang gak peperangan rohani saudara saya ingin katakan kalau saudara mendengar firman Tuhan hari ini dalam ruangan ini pada waktu firman Tuhan dibagikan tapi saudara katakan tapi kalau masalahku ini memang gak bisa segala macam sebenarnya setan sedang menanamkan sesuatu pada waktu saudara menghadiri kebaktian di gereja dan itu peperangan rohani dan orang Kristen merasa itu bukan pak mosok sih di mal peperangan rohani di mal itu kan kita lihat yang baik-baik H&M apa terus ke seksi yang lain kue tia masa peperangan rohani pak oh yes itu tipe muslihani untuk mengatakan bahwa itu bukan peperangan rohani ketopong keselamatan artinya begini apakah engkau yakin akas keselamatanmu berapa banyak orang percaya tidak sungguh-sungguh percaya bahwa dia diselamatkan dengan kerendahan hati yang palsu mengatakan begini bagaimana mungkin saya bisa yakin itu hak prerogatifnya Tuhan saudara saudara masuk di dalam tipu muslihat iblis dan itu bukan kerendahan hati karena tanpa saudara punya keyakinan keselamatanmu saudara tidak bisa stand firm pada waktu iblis berusaha untuk menuduh saudara saudara tidak bisa berdiri teguh mengatakan saya tidak peduli apa yang terjadi Tuhan di pihak saya dan saya ini kekasihnya Tuhan saya sudah diselamatkan oleh darah Yesus saya sudah dibeli saya memerintah bersama dengan Yesus di surga sekalipun saya tidak lihat karena Alkitab mengatakan posisi saya sekarang ini memerintah bersama dengan Yesus di surga saya memerintah atas masalah saya saya memerintah atas pekerjaan saya itu kebenarannya dan bukan fakta nah saudara ini yang terakhir setelah keselamatan senjata yang terakhir adalah dan pedang roh yaitu firman Allah koma ada lanjutannya koma di ayat 18 dalam segala doa dan permohonan titik jadi kira-kira senjata yang terakhir adalah pedang roh yaitu firman Tuhan dalam segala doa dan permohonan oke ini yang ngasih ayat itu loh dulu gak tau mikir apa kan lebih enak begini ini usulan saya tapi sudah agak terlambat dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan titik masuk ayat 18 kan lebih enak jadi ayat ini memang tidak diwahyukan oleh roh kudus ayat ini dibuat oleh manusia jadi kalau saudara mau ganti ayat 18 mulai dengan berdoa ya gak apa-apa supaya lebih enak bacanya jadi senjata yang terakhir adalah pedang roh yaitu firman Allah di dalam segala doa dan permohonan artinya senjata yang ke enam adalah firman Tuhan dan doa oke dari enam senjata yang kita tadi belajar oke supaya saudara tahu kira-kira ini enam yang kita belajar lima itu defensive weapon bertahan kalau saudara cuma bertahan saudara gak terbunuh tapi musuh saudara gak pernah kalah bener gak ya itu sebabnya Tuhan kasih offensive weapon ya yang kita kita mulai melihat bahwa Tuhan mengatakan oke kamu harus tahu tentang kebenaran kamu harus sadar bahwa posisimu benar di hadapan Tuhan kamu perlu untuk memberitakan injil karena itu kabar baik kamu perlu untuk dengar orang lain perlu untuk dengar iman untuk percaya sekalipun kau gak melihat ketopong keselamatan bahwa kau sudah ditebus oke dan kemudian Tuhan mengatakan pakai firman Tuhan dan pakai doa untuk sebagai senjata offensive itu sebabnya jemaat Tuhan saudara perlu baca firman Tuhan saudara hari-hari ini semakin limpa podcast dari hamba-hamba Tuhan yang bagus-bagus saudara gak salah saudara dengarkan podcast tapi saudara perlu bertumbuh bukan dari podcast saja manusia tidak hidup dari podcast saja tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan yang saat ini ada di hp saudara dalam bentuk aplikasi alkitab tapi banyak orang Kristen muales kalau baca seperti ini enak dengerin podcast itu sudah itu sudah dijabarkan saudara gitu saudara saya mau memberikan ilustrasi ini dari kayak kayak obat saudara pernah pakai obat bukan resep dokter maaf dokter disini ini obat Chinese obat tradisional obat tradisional itu kan satu obat untuk ratusan macam penyakit bener gak saudara beli obat flu coba kalau gak percaya beli obat flu ke tuku tradisional gitu ya ini bisa untuk flu bisa terus kemudian tapi anak saya yang satunya sakit perut ini ya isah terus masuk angin wadah ini ya isah bener gak saudara bener gak saudara ada coba saya belum mungkin ada cuma saya gak tau ada obat saudara pergi ke tuku tuku obat Chinese kemudian obat ini hanya untuk ini gak bisa yang lain gak ada oke itu tipikal saya gak tau bener apa enggak saya bukan bergerak di piringan itu tapi yang saya ingin sampaikan begini kalau obat Chinese ini saja satu obat bisa nyembuhkan 50 penyakit firman Tuhan itu kaya saudara saya memang percaya firman Tuhan lebih dasyat daripada Chinese medication saudara oke ya bukan hanya untuk flu tulang flu jiwa sembuh saudara ya ya itu firman Tuhan nah masalahnya balik ke alam nyata obat Chinese ada orang mengatakan gini eh ini ya kalau kamu sakit ini kamu beli obat ini padahal obat ini bisa untuk 20 macam cuman karena dia kurang pengetahuan dia berpikir obat ini hanya bisa untuk ini karena orang yang terangkan sama dia ngomongnya begitu nah saudara kekristian seringkali kayak begitu yang terjadi adalah pengalaman rohani seseorang ditularkan kepada orang lain dan bukan firman Tuhan kebenarannya oke oh kalau kamu punya masalah ini gini loh dulu saya waktu itu punya masalah terus kemudian gak selesai terus saya puasa 3 hari 3 malam gak makan gak minum masalah saya hampir sama sama masalahmu coba 3 hari 3 malam oh oh ingat ya aku mulainya jam 6 sore jangan lewat tuh ya lewat gak gak bisa itu pengalaman rohani bukan kebenaran yang saudara terima dan jadi peraturan jadi kalau ini oh kalau masalahnya berat ini puasa Esther bukan puasa kalau kalau istrinya namanya Esther gak dilihat 3 hari bukan saudara oke saya gak terangkan puasa Esther tapi saudara tanggap maksudnya seringkali kita ini gak mengenal kebenaran tapi kita mengenal pengalaman rohaninya orang lain Tuhan mau saudara bertumbuh dari firman Tuhan bahkan saya katakan saudara baik untuk dengerin podcast saudara every nation Surabaya ada 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 youtube nya saudara bisa mereview tapi balik saudara 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 tidak hidup berdasarkan dengarkan kotba saja tapi saudara perlu baca firman karena Tuhan sanggup untuk mengajari saudara dengan cara yang luar biasa untuk membuat saudara ngantakan oh sekarang saya ngerti itu Tuhan itu roh kudus yang ada di dalam saudara roh kudus yang sama Tuhan memilih orang-orang tertentu yang memang dikaruniai karuniai untuk mengajar tapi bukan berarti saudara mengandalkan orang-orang itu dan berhenti untuk bertumbuh dalam pengenalan firman Tuhan saudara berjaga-jagalah dalam doamu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus disana dikatakan berdoa setiap waktu di dalam roh saudara bagi saudara yang sudah dipenuhi roh kudus ini kesempatannya saudara dimanapun sudah mulai berbahasa roh kalau di restoran ya jangan saudara keras-keras pelayannya pikir saudara yang perlu dilepaskan oke tapi berdoa dalam roh dan berdoa saudara doa senantiasa itu simple kalau maksudnya ini sungguh-sungguh saudara masuk ruangan doa maka saudara jadi full time no setiap kita artinya saudara saudara mulai bangun pagi saudara ingat Tuhan saudara mengatakan Tuhan terima kasih saya bangun pagi saudara masuk kantor saudara katakan Tuhan terima kasih hari ini ada beberapa hal yang saya harus lakukan Tuhan berdoa untuk hikmatmu simple simple thing kenapa itu senjata karena itu akan membuat iblis tidak suka saudara berterima kasih iblis tidak suka saudara connect dengan Tuhan dan pada waktu saudara quote firman Tuhan keluar dari mulutmu ada kuasanya dari firman itu saudara pada waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis oke di Matius fasal yang ketiga-tiga pencobaan itu Tuhan Yesus tolak Tuhan Yesus counter dengan firman Tuhan kalau Tuhan Yesus ikut seminar Kristen hari ini diajari yang berbeda saudara namamu siapa Yesus wesh cocok tengkingen dalam namamu benar-benar kita ini punya somehow punya cara untuk buat metode sendiri karena kita suka metode kita saya tidak mengatakan ditengking dalam nama Tuhan Yesus itu tidak punya kuasa ada kuasa dalam nama Yesus tapi saudara kita ini dihajar saudara untuk menang di dalam peperangan rohani kita setiap hari itu adalah senjatanya adalah pedang roh yaitu firman Tuhan dan doa dan permohonan berdoa tiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus itu bagian yang membuat iblis dipersempit teritorinya dan saudara saya ingin menyimpulkan ini adalah senjata yang dikatakan untuk bertahan kebenaran posisi saudara di dalam Tuhan hati yang mengincili iman keselamatan saudara senjata untuk menyerang firman Tuhan dan berdoa setiap waktu saya ingin mengakhiri dengan mengatakan bahwa setiap saudara yang ada dalam ruangan ini kalau saudara anak Tuhan berarti dulu saudara berada dari kerajaan kegelapan dan menurut istilah iblis saudara membelot masuk ke dalam kerajaan terang beberapa puluh tahun yang lalu ada seorang pemain sepak bola Korea Utara Korea Utara dulu jago sepak bolanya yang kemudian berkompetisi di luar negeri terus kemudian dia tidak balik pulang terus kemudian membelot ke Korea Selatan oke di Korea Selatan dia main bola memang bisanya main bola dan menjadi sempat menjadi tim nasional Korea Selatan pada waktu tim Korea Selatan akan bertanding di luar negeri terdengar rumor bahwa pemerintah Korea Utara mempersiapkan tim satu saudara yang disasar siapa saudara dari semua pemain Korea Selatan yang disasar siapa yaitu yang pembelot kenapa buat Korea Utara itu bencek bener gak saudara saudara nanggep poinnya kenapa karena dulu ini di timnya mereka sekarang kok membelain tim lawan kok membelot ke Korea Selatan kan memperlihatkan burunya Korea Utara saudara nanggep saudara dulu kita ini di timnya iblis dia sudah invest waktu membohongin kita banyak loh investasinya terus kita membelot saudara kira-kira iblis lebih fokus yang mana saudara yang sekarang ini dia lagi investasi yang dia lihat eh baik-baik tak jagai ini selama penjaganya oke ya biarin aja terus dia mulai lihat saudara wah ini yang menjekno benjekno bener gak saudara karena kita ini kan semua membelot saudara tentu itu istilahnya iblis istilah kerajaan Allah mata hati kita dicelikan sehingga kita melihat cahaya injil kita respon dengan injil oke lo gak heran saudara kalau kehidupan kita saat ini iblis itu berusaha untuk utak-utik karena dia itu sebel lihat saudara ini bukan tawaran untuk kembali kepada kerajaan kegelapan oh kalau begitu supaya aman aku tak balik itu bodoh saudara saudara sudah mengecap sesuatu yang jauh lebih baik dan Tuhan mengatakan aku berikan kepada engkau kuasa saat ini engkau bisa menginjak injak iblis dan bertindak seturut dengan apa yang firman Tuhan katakan yang saya ingin beritahukan kepada saudara kalau saudara sebagai orang percaya kok mengalami itu dan itu ini dan itu karena memang iblis itu nek sama saudara dan saya karena dulu dia sudah investasi banyak dalam hidup saudara dan saudara melarikan diri dari kerajaan iblis dan saat ini menjadi warga kerajaan Allah tapi Tuhan menyambut saudara dan mengatakan welcome to the kingdom ini saatnya engkau yang menginjak injak iblis ada amin saudara that is peperangan rohani ini bukan tentang alam roh yang begitu menakutkan itu sudah dikalahkan saudara tapi keseharian kita hidup dengan apa yang ada di tengah-tengah kita saudara keluar dari ruangan ini bahkan di dalam ibadah saudara sedang dalam peperangan rohani karena iblis berusaha untuk kasih tipu muslihatnya dan mengatakan dari semua orang ini kamu ini loh yang paling gak disayang sama Tuhan si itu kata-kata dari siapa dari si jahat tapi Tuhan mau setiap kita anak-anaknya hidup di dalam kemenangannya ada amin saudara tim musik boleh maju ke depan mari kita menyembah Tuhan kita percaya dalam Kristus kita menerima segala perkara yang Tuhan sudah sediakan dan itu sangat-sangat besar Ephesus 3 ayat 20 mengatakan bagi dia yang sanggup melakukan jauh lebih banyak far more abundantly than what you can even ask or think jauh lebih besar banyak daripada apa yang kau bisa pikirkan dan doakan masalahnya apa yang sudah pikirkan seturut dengan kebenaran atau berlawanan dengan kebenaran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati